Salah satu persyaratan wajib untuk daftar jadi CPNS adalah melampirkan surat lamaran Nah, di episode kali ini saya akan membahas bagaimana format dan contoh surat lamarannya Serta tips-tips yang sebaiknya diperhatikan Saya juga akan memberikan informasi bagaimana caranya memperkecil file pdf-nya Kalau ternyata surat lamaran ini ukuran filenya terlalu besar untuk bisa di-upload ke websitenya BKN Mau tahu bagaimana detailnya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like Karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan Kalau teman-teman mau tahu bagaimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja Klik link di deskripsi untuk belajar investasi di bibit Dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback 25.000 rupiah Ada pilihan syariahnya juga loh Atau kalau kalian ingin dapat uang dari youtube Silakan klik link di deskripsi karena ada triknya supaya bisa cepat monetisasi Selain itu di deskripsi juga masih ada banyak link lain Yang bisa membantu teman-teman mencari penghasilan tambahan dan juga berhemat Oke yuk lanjut lagi nonton videonya Selamat menonton Surat lamaran adalah salah satu yang teman-teman harus upload untuk mendaftar jadi CPNS Meskipun ini adalah syarat administrasi Tapi tidak bisa disepelekan Karena akan mempengaruhi apakah lamaran Anda akan diloloskan ke tahap selanjutnya atau tidak Sebenarnya surat lamaran itu apa sih Surat lamaran itu kayak semacam cover letter lah Yang merangkum siapa Anda Melamar ke formasi apa Menyertakan dokumen apa saja Dan juga pernyataan bahwa informasi yang Anda berikan adalah akurat Dan Anda siap kena sanksi kalau memberikan keterangan palsu Surat lamaran ini juga harus ditanda tangani di atas materai Mengenai format silakan cek dulu ke website instansi yang terkait Apakah mereka memiliki format khusus Jika tidak ada informasinya Maka teman-teman bisa menggunakan format yang saya contohkan di video ini Ini format suratnya ya Di pojok kanan atas silakan tulis tempat dan tanggal Tanggalnya silakan disamakan saja dengan tanggal pas kalian melamar formasi lewat websitenya BKN Selanjutnya di bagian kepada ditujukan ke kepala instansi Misalnya aja kalau kalian daftar sebagai CPNS ke Kementerian Kependidikan dan Kebudayaan Ditujukannya ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang lokasi kalian bisa masukkan kota di mana instansi tersebut berpusat Atau kalau kalian tidak tahu bisa aja tulis di tempat Kemudian bagian selanjutnya tinggal diisi aja ya teman-teman Untuk penulisan nama silakan masukkan nama sesuai jasa tapi tanpa gelar ya Kalau NIK, tempat, tanggal lahir sama jenis keramin sih jelas ya Selanjutnya untuk pendidikan silakan masukkan pendidikan terakhir Jadi tidak usah dirangkum SMP di mana, SMA di mana, kuliah di mana Bukan itu ya yang ditanyakan Tinggal disebutkan aja pendidikan yang paling tinggi atau yang terakhir Selanjutnya adalah formasi Silakan masukkan jenis formasinya apa Maksudnya ini apakah kalian itu masuk jarur umum Lulusan kumlaut Disabilitas Putra-putri Papua dan Papua Barat dan sebagainya Kemudian masukkan juga jabatan dan unit yang kalian lamar Selanjutnya silakan masukkan alamat domisili yang lengkap Supaya mempermudah korespondensi kalau perlu Terus ini silakan di copy paste aja ya teman-teman Dengan ini menyampaikan surat lamaran Untuk dapat menjadi calon pegawai negeri sipil di lingkungan Nah disini kalian perlu masukkan nama instansinya Dan tahun berapa kalian melamar CPNS Di bagian selanjutnya silakan kalian sebutkan Berkas apa saja yang kalian upload ke sistemnya BKN Nomor 1 sampai 5 ini standar ya Seperti surat lamaran, KTP, pasfoto, ijasa, dan transkrip Kemudian jangan lupa juga untuk menyebutkan daftar dokumen pendukung lain yang diperlukan Misalnya aja ya kalau kalian melamar lewat jalur kumlaut Maka perlu melampirkan sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan program studinya Sedangkan kalau kalian melamar lewat jalur putra putri Papua Maka perlu membuktikan juga dengan cara melampirkan akte lahir atau surat keterangan lahir KTP orang tua Atau surat keterangan dari kepala desa atau kepala suku Yang menyatakan bahwa orang tuanya memang asli Papua atau Papua Barat Atau kalau teman-teman daftar lewat jalur disabilitas Maka perlu juga melampirkan video bukti kondisi teman-teman Dan lebih bagus lagi kalau ada surat keterangan medis dari dokter atau rumah sakit Selanjutnya untuk formasi-formasi tertentu yang membutuhkan kemampuan bahasa Inggris misalnya Kalian juga perlu melampirkan bukti testuvelnya nilainya berapa dan sebagainya Jadi lampiran pendukung ini benar-benar tergantung posisi yang kalian apply ya teman-teman Oke bagian selanjutnya adalah pernyataan bahwa keterangan yang kalian berikan itu adalah akurat Dan kalian siap diberhentikan kalau ternyata memberikan keterangan palsu Sebutkan nama instansi dan tahun melamar CPNS-nya ya guys Silahkan di copy paste aja teman-teman Videonya bisa dipaus dan di screenshot aja dulu Terakhir udah deh tinggal pasang materai dan ditanda tangan Sekali lagi untuk penulisan nama di bawah ya Jangan menggunakan gelar ya teman-teman Cukup nama biasa aja Yang menarik meskipun di zaman teknologi seperti sekarang Tapi surat lamaran CPNS ini perlu ditulis tangan dengan tinta hitam Saran saya sebaiknya surat ini di kotret atau di draft dulu aja secara terpisah Kemudian kalau teman-teman sudah yakin mau nulis apa Baru ditulis ulang dengan rapi di kertas yang berbeda Soalnya kalau surat lamarannya dicorat-coret, salah ngeja, atau ada bekas tip X Jadinya kelihatan tidak profesional Takutnya itu akan mempengaruhi penilaian terhadap lamaran kalian Selanjutnya kalau sudah jadi Surat lamaran ini bukan dikirim lewat post ya Surat lamaran ini perlu disken dan disimpan dalam bentuk PDF Lalu surat ini perlu di upload ke sistemnya BKN ketika kalian mendaftar secara online Nah ketentuan dari BKN adalah upload surat lamaran itu PDFnya maksimal 500 KB Kalau ukuran filenya terlalu besar gimana? Kalian bisa kecilkan aja dulu ukuran filenya lewat website gratis yang namanya smallpdf.com Silahkan link ada di deskripsi ya teman-teman Caranya gini, tinggal masuk aja ke website-nya Kemudian kalian gak usah daftar sih bisa langsung pake aja Terus file PDF yang mau kalian kecilkan itu silahkan dipilih Atau bisa juga di drag and drop ke bagian tengahnya Selanjutnya kalian bisa pilih filenya mau diperkecil sedrastis apa Kalau yang basic itu gratis Tapi kalau fitur yang premium atau yang pro itu bayar Tapi biasanya yang gratis juga cukup lah Silahkan tekan aja pilihannya Lalu tunggu sebentar ketika filenya sedang di convert Abis gitu kalian tinggal download deh Kalau kalian perhatikan ukuran file demo yang saya gunakan ini sekarang sudah lebih kecil ya Tadinya lebih dari 800 KB Tapi sekarang sekitar 200an Sebagai catatan si website small PDF ini cuma kasih jatah kompres file gratis 2 perharinya Jadi misalnya kalau kalian mau mengecilkan lebih banyak file daripada ini Maka kalian perlu melakukannya di hari yang berbeda Atau bisa juga pakai website pengecil file yang lain Tinggal google aja ya teman-teman apa opsi lainnya Kalau kalian mau informasi lebih lanjut tentang bagaimana caranya daftar CPNS Butuh dokumen apa saja Soal tesnya seperti apa Formasi yang biasanya sepi peminat dan sebagainya Silahkan cek playlist tips CPNS di channel ini Semoga bisa membantu teman-teman untuk menjadi pegawai negeri Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan Silahkan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi Jangan lupa juga untuk subscribe ya Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan Bye bye